Rungkap jarak bertahan Opan Sopan di 46 tahun, Oknum Guru Ngaji di Kejamatan Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang bertahan hidup selama menjadi DPO Polisi. Berdasarkan keterangan pelaku terhadap Polres Purwakarta, Opan mengaku bertahan hidup dengan memakan umbi-umbian dan daun-daun yang berada di kebun tempat persembunyiannya. Namun Opan hanya mampu bersembunyi selama dua minggu dan akhirnya ditangkap pada Senin 25 Desember 2023. Opan bersembunyi di kebun yang tak jauh dari lokasi rumahnya. Pihaknya ditangkap setelah warga melihat adanya keberadaan Opan. Lantas kala itu kepolisian langsung gerak cepat dan meringkus pelaku pencabuhan. Berdasarkan konferensi Perus Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain, pelaku telah melakukan aksi cabul sejak 4 tahun lamanya. Namun untuk sementara terdapat 15 murid yang diketahui menjadi korban pencabuhan Opan. Empat di antaranya sudah disutubuhi dan sebelah selain yang mendapat tindakan cabul. Terkini kepolisian akan terus mendalami penyelidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Edward menyatakan kemungkinan korban pencabuhan Opan akan bertambah mengingat pelaku telah lama melakukan aksi tersebut. Lanjut Edward juga menyatakan bahwa Opan sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian mengumpulkan barang bukti dan keterangan para korban. Yakni kepolisian telah mengamankan barang bukti berupa 4 pasang pakaian korban serta selimut yang diduga digunakan Opan. Atas tindakan yang dilakukan pelaku dijerat pasal 81 ayat 1, 2, 3 dan atau pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016. Yakni tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti UU RI No. 1 tahun 2016. Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Opan mendapatkan hukuman paling singkat sekira 5 tahun penjara dan paling lama 15 tahun. Menurut Edward bahwa tersangka menjanjikan para korban akan mendapatkan ilmu spiritual apabila berkenan menuruti nafsu pejat oknum burung aja tersebut. Bahkan Opan juga mengancam ilmu tersebut akan hilang apabila korban melapor pada orang lain perihal apa yang telah ia lakukan. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia